Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel Lungsino Desain Kali ini kami mau berbagi Tutorial cara membuat Ornamen Mandala Dengan menggunakan aplikasi Corel Draw Oke Seperti Yang sudah kami gunakan Seperti ini bentuknya Atau seperti ini Ataupun seperti ini Yang kita gunakan yaitu Pertama disini kita pilih Welcome Screen Kemudian pilih New Document Untuk membuat dokumen baru Teman-teman bisa gunakan kertas A4 Atau terserah karena ini untuk dasaran saja Terus pilih OK Kemudian kita Pilih disini Freehand Tool Yaitu membuat garis Kita tekan Shift Untuk meluruskan garis tersebut Setelah lurus Pilih disini kita pilih Text Tool Kemudian kita pilih Transform Transformation Terus kemudian kita pilih disini Kita pilih yang rotasi Yang dikutar Kemudian kita pilih disini 20 Kemudian kita Copy nya Kita pilih 1 Kemudian Pilih Apply Maka akan berbentuk seperti ini Kita lihat dulu Yang akan kita buat Seperti ini bentuknya Berarti ini sama Antaranya ini dengan ini Sama-semanya Ini kami gunakan yang Rotasi 20 Oke setelah kita kira itu sama Kita bisa kembalikan lagi Dengan cara Ctrl Z Oke Seperti ini bentuknya Kemudian kita kembalikan disini Pilih yang kotak Yaitu Ring Tangle Tool Kotak F6 Kemudian kita Drag Geser seperti ini Kita buat Terus pilih Pix Tool lagi Kita copy Kotak ini dengan cara Klik kiri Terus kita geser Klik kanan Maka akan menjadi Paste secara otomatis Kemudian kita akan melihat Posisi garis yang miring ini Dengan cara kita klik aja Garisnya Disini akan terlihat Yaitu 20 Berarti kita akan miringkan Yang kotak ini dengan Kemiringan 20 Oke kemudian kita bisa Pilih Enter Maka akan miring Sesuai dengan ukuran ini Kemudian yang Kotak ini Kita bisa paskan Seperti ini bentuknya Ya oke Kalau sudah lepas Kalau sudah cukup Kita lepas Kemudian kita blok Dua-duanya ini Dengan Selanjutnya kita pilih Disini yaitu While Untuk menggabungkan Garis tersebut Oke setelah tergabung Kita bisa geser lagi Oke Oke seperti ini Maka Setelah itu Kita akan menggunakan Membuat Nah seperti ini Isinya Yaitu Di Garis yang Seperti V ini Bukan di dalam Kotak ini Tapi di dalam ini Yaitu dengan cara Kita bisa Edit dulu Ini garisnya Dengan cara Kita ganti warnanya Kemudian kita pilih Warna Oh sorry Kita pilih warna Hijau Dengan cara Klik kanan Nah seperti ini Ini sebagai Garis perdoman aja ya Terus kita bisa Sedikit perbesar Garisnya Oke seperti ini Oke Terus kemudian Teman-teman bisa Pilih disini Insert Karakter Atau Teman-teman Kalau belum muncul Di kanan Sini Teman-teman bisa Pilih disini Text Kemudian pilih Insert Karakter Atau Control F 11 Atau kita Contreng aja Disini Nanti Di sebelah Kanan Disini Maka akan muncul Insert Karakter tersebut Kemudian Teman-teman Pilih disini Yaitu Kita pilih Disini Winding Winding 2 Atau Teman-teman Kalau belum ada Mungkin bisa download dulu Font Winding 2 Disini Disini ada Winding 3 Ada Winding Winding 2 Nah disini Banyak sekali Bentuk-bentuk Tapi saya gunakan Yang Winding 2 aja Kalau sudah Terdownload Langsung di install Maka otomatis Akan Terpasang Sendirinya Di font-font Corel Draw Oke Selanjutnya Kita akan pilih Disini Salah satunya Yaitu ini Kita klik Tahan disini Kita lepas Kemudian Kita Drag Kita besarkan Seperti ini Garis hijau Garis hijau ini Sebenarnya Nanti Buat Citakan Nanti Kalau ada Garis yang Melebihi Dari garis hijau Nanti akan Terpotong Dengan sendirinya Oke Kemudian Kita Tekan Kiri Geser Langsung Klik kanan Untuk membuat Copy paste Secara otomatis Kemudian Kita Mirror Vertikal Nah Seperti ini Kemudian Kita Dumpangkan Di Atasnya Seperti ini Atau Kita bisa Geser lagi Desuaikan Dengan garis Yang hijau Oke Kalau sudah cukup Kemudian Teman-teman Bisa Menambahi Disini Kita Ambil Disini Oke Kemudian Kita Perbesar Terus Kita Tekan Control Kita Klik Terus Kita Tekan Control Kita Putar Kita Naikkan Kita Luruskan Seperti ini Kemudian Kita Masukkan Disini Terus Kita Klik Kanan Lagi Letakkan Disini Terus Kita Klik Kanan Lagi Masukkan Masukkan Lagi Disini Oke Kemudian Kita Kembali Klik Kanan Nah Ketika Ada Garis Yang Melewati Dengan Garis Hijau Ini Nanti Akan Terpotong Berarti Garis Ini Akan Hilang Karena Terpotong Dengan Garis Yang Hijau Ini Karena Garis Garis Ini Fungsinya Untuk Cetakan Aja Terus Kemudian Kita Tambah Lagi Disini Oke Yang bentuknya Ini Seperti ini Terus Kita Perbesar Kita Sesuaikan Oke Seperti ini Terus Atau Teman-teman Juga Bisa Gunakan Disini Saya Gunakan Polygon Tool Kemudian Disini Saya Gunakan Yang Lima Sisi Terus Kita Tekan Control Sambil Mengedrak Seperti ini Ini Kan Lima Sisi Satu Dua Tiga Empat Lima Kemudian Disini Pilih Shape Tool Terus Kita Tekan Control Lagi Kita Gunakan Lepas Oke Seperti Ini Oke Kemudian Kita Pilih Disini Warna Hitam Klik Kiri Terus Kita Klik Kanan Pada Ini Untuk Menghilangkan Garis Slendout Kemudian Kita Bisa Paskan Disini Oke Seperti Ini Terus Kita Bisa Ambil As Disini Dengan Cara Pilih Disini Yaitu Ellipse Tool Kita Tekan Control Oke Terus Pilih Hitam Klik Kanan Pada Garis Ini Kemudian Kita Letakkan Pas Disini Oke Ini Untuk Letak Center Perbesar Perbesar kemudian klik shape tool lalu kemudian kita paskan di garis ini terus kita klik kanan pilih two curve untuk kita lengkungkan seperti ini bentuknya oke seperti ini kita lengkungkan ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman saja tidak seharus sesuai dengan contoh ini usahakan garis ini melebihi dari garis hijau ini kalau nanti tidak melebihi biasanya ketika nanti kita adakan pemotongan biasanya akan terjadi error kesalahan makanya itu kita gunakan garisnya itu melebihi dari batas hijau ini karena ketika nanti kita potong bisa sesuai dengan yang kita inginkan terus kemudian kita pilih disini atau kita bisa ganti dari curve ini kita pilih object kemudian curve convert outline to object kita convert dulu dari outline ke object dengan cara pilih disini terus ctrl shift i kemudian akan terbentuk seperti ini kemudian kita bisa tarik seperti ini kita berbesar yang di bawah seperti ini oke disini kita runcingkan seperti ini kita sesuaikan oke kalau sudah kira-kira sesuai kita pilih kita pilih fix tool kemudian kita bisa pilih lagi disini shape tool kita kembali disini terus pilih disini ukuran bisa teman-teman gunakan 10 lagi coba terus kita pilih disini shape tool klik kanan klik kanan pilih tool curve terus kita lengkungan lagi disini selamat menikmati selamat menikmati terus kita pilih Kemudian kita bisa tambahkan di sini freehand tool, kemudian kita bisa pilih di sini garis yang seperti ini, kita klik saja di sini, oke seperti ini, terus saya klik, kemudian pilih fixed tool, kita perbesaran sedikit ukuran 25mm, naikkan lagi 5mm, oke Setelah itu teman-teman bisa klik kiri, terus kita klik kanan satu kali, terus kita bisa ctrl D untuk menduplikat garis ini Terima kasih Terima kasih Oke setelah selesai seperti ini, teman-teman bisa kembali lagi di sini pilih freehand tool lagi, kita gunakan di sini yang lurus-lurus saja di sini, oke kita lewatkan garisnya seperti ini, terus kita Pertebal dengan ukuran 75mm Oke, terus kita klik kanan seperti ini, untuk membuat copy Terima kasih Terima kasih Seperti ini Selanjutnya kita pilih lagi disini Freehand Kita bisa gunakan disini Seperti ini Kita pilih yang 75 Terus pilih disini Seperti ini Kita klik kanan Pilih to curve Kemudian kita Tarik ke dalam seperti ini Oke Kemudian kita Klik copy seperti ini Oke Kemudian kita hitamkan dengan cara disini pilih Smart Fill Tool Postikan posti hitam Kemudian kita letakkan disini Oke seperti ini Kemudian teman-teman bisa menambah lagi disini Nah ini membuat seperti ini Sebenarnya tidak 1 kali 2 kali langsung jadi Melainkan nanti bisa 5 kali Sampai 6 kali Untuk membuat corak-corak Oh kalau seperti ini nanti bentuknya seperti ini Kalau begini nanti bentuknya seperti ini Seperti itu Nah seperti ini Contoh ini kan hanya contoh aja Cara membuatnya Bisa Membuat sesuai selera teman-teman Oke Nah seperti ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Kalau semuanya sudah selesai Nah seperti ini Kira-kiranya Nah teman-teman bisa membuat seleranya teman-teman aja Terus kemudian Jangan lupa Semuanya ini kita jadikan Dari Semuanya ini kita blok dulu Seperti ini Oke Yang kita blok yang ini aja Kemudian teman-teman pilih disini Objek Terus kita Konfret dulu Dari outline Garis outline itu Garis yang seperti tadi itu Garis-garis Outline itu kita jadikan objek Klik Oke Kalau semuanya sudah jadi seperti ini Coba kita lihat dulu Oke Ini berarti sudah jadi Kemudian kita Naikkan Yaitu garis yang warna hijau ini Kita naikkan Dengan cara klik kanan Pilih Order To front of back Nah kita naikkan seperti ini Garis ini sudah paling atas sendiri Setelah itu Kita Blok lagi Terus kita Group dulu Ini grupnya Terus kemudian kita Blok semuanya Terus kita pilih disini Dreams Maka akan otomatis Akan tercetak Yang melebihi Garis dari Garis Warna hijau itu Akan terpotong dengan Secara otomatis seperti ini Oke Kalau sudah selesai Kita bisa Pinggirkan dulu Yang warna hijau ini Garis Outline nya Kita tarik Disini Oke Nah setelah itu Teman-teman Karena ini sudah ke grup tadi ya Kita Tinggal Menekan Tombol Control Untuk membuat Mirror Itu dengan cara Kita geser Seperti ini Lalu kita klik kanan Nah maka akan Otomatis akan Ter-copy Nah ini sudah Berbentuk Namun disini Ada garis ya Sedikit garis Seperti ini Kita bisa Meng-groupnya Yaitu di grup Terus kita pilih disini Weld Untuk menyadukan Jadi satu Nah seperti ini Oke kemudian Kita tinggal Klik Satu kali Untuk berbentuk Seperti ini Kemudian kita Dari As ini Yang paling atas Yang tengah sendiri Kita turunkan Paling sini Oke Posisi center disini Kemudian kalau sudah Teman-teman tinggal Memutarnya Atau bisa menggunakan Disini Transformation Nah kita klik disini Nah dari 20 Kita jadikan 40 Rotasinya Putarannya Lalu kemudian Posisi masih 1 Terus Kita pilih Apply Oke seperti ini Nah maka akan sudah Jadi seperti ini Bentuknya Kemudian Kita bisa Berkecil dulu Nah bentuknya Seperti ini Kita Group Jadi satu Ini grupnya Oke setelah itu Teman-teman bisa Memwarnainya Terserah teman-teman Memwarnai hijau Atau Hitam Merah Kuning Terserah Selera teman-teman Oke Semoga teman-teman Bisa Memahaminya Dengan baik dan mudah Ini hanya tutorial Nanti teman-teman Bisa perkembangkan sendiri Dengan selera Masing-masing Oke mudah bukan Cara membuat Ornamen Atau mandala Dengan menggunakan Aplikasi Corel Draw Oke terima kasih Teman-teman Semoga bisa Bermanfaat Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Dalam menyampaikan Video-video Tutorial ini Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe-nya Di Channel Luang Sino Desain ini Dan jangan lupa juga Aktifkan Tombol loncengnya Untuk bisa mengikuti Video-video terbaru Dari kami Oke terima kasih Semoga bisa Menampak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati